Hai Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Malika Kali ini saya mau buat kue kurma Kue kering khas dari Sulawesi Yang banyak kita temui saat lebaran Nah mau tau bagaimana cara saya membuatnya Agar kuenya enak dan tidak keras Yuk simak terus videonya sampai selesai Terima kasih Langkah pertama Campur 100 gram margarin Dan 100 gram butter Merek bebas sesuai selera Tambahkan 60 gram gula halus Mixer sampai tercampur rata Masukkan 2 butir kuning telur Lalu mixer kembali Sampai adonannya lembut dan putih Tambahkan 1 bungkus susu bubuk 40 gram tepung maizena Kita mixer kembali Kita mixer kembali Terakhir Masukkan 280 gram Tepung terigu protein rendah Tepungnya saya ayak dahulu Kemudian Aduk menggunakan spatula Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Ambil adonan kurang lebih 8-10 gram Untuk ukurannya Sesuaikan selera masing-masing Kemudian Bentuk lonjong seperti ini Lakukan sampai semua adonannya habis Setelah masing-masing ini sudah selesai siap dipanggang ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu panggang di suhu 120-140 derajat sesuaikan dengan oven masing-masing ini saya panggang dua loyang sekaligus nanti kita tukar-tukar posisi saja sampai kuenya matang kuenya sudah matang kita keluarkan dan kita dinginkan dulu lanjut kita buat karamel saya sudah sediakan kacang tanah sangrai yang sudah dicacah ini bisa buat sendiri ataupun beli jadi banyak dijual di toko bahan kue masukkan 4 sendok makan gula pasir masak dengan menggunakan api kecil biarkan sampai gulanya mencair setelah mencair seperti ini bisa kita aduk-aduk tambahkan setengah sendok teh margarin atau butter ini fungsinya agar karamelnya tidak keras warnanya cerah dan aromanya jadi lebih wangi jadi buat karamelnya jangan sekaligus ya buatnya sedikit-sedikit saja jika sudah habis baru buat lagi masukkan kue satu persatu ke dalam karamel seperti ini kemudian gulingkan ke dalam kacang tanah lakukan secara cepat sebelum karamelnya mengeras agar kacangnya menempel sempurna lakukan proses ini dengan hati-hati jangan sampai terkena kulit karena karamel ini sangat panas dan bisa melukai lakukan semua ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia yang sudah jadi bagus ya bisa dilihat warnanya tidak terlalu coklat karamelnya cerah kacangnya juga banyak kita coba rasanya bismillah kuenya enak bagian dalamnya lembut dan lumer bagian luar karamelnya saat digigit keras tapi tidak keras perpaduan antara butter, karamel dan kacang tanahnya cocok sekali manisnya juga pas kue ini cocok untuk isi toples lebaran nanti yuk mari dicoba sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka jangan lupa tinggalkan komen like dan juga share ke sosial media kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari kami sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati